Kita beralih ke Sabda. Sabda, apakah harga beras di sana sampai saat ini masih naik? Lalu bagaimana dengan komoditi selainnya? Sabda, apakah harga beras terburuk di agen yang hingga termalus berapa, Bu? Sekarang ini harga yang paling termalus itu Rp3.000 per kilo sampai dengan yang ter mahal itu sampai Rp7.000 per kilo. Jadi yang paling mahal sekarang ini Rp7.000. Rp1.000 per kilogram. Bu, untuk stoknya sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Rp1.000 per kilogram. Bu, untuk stoknya sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Ya, stok saya yang ada ini agak terbatas karena memang barang yang masuk kurang. Kurang pasokan seperti itu, Bu. Ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat mengecek di sini masih ada tersedia beras bulok yang juga lebih banyak masyarakat beralih ke beras bulok. Bagaimana dengan beras bulok saat ini di agen miliki, Bu? Kalau saat sekarang ini lagi habis, tapi mungkin hari ini sudah ada perintah ke bulok untuk mengambil DO sebanyak 2 ton. Berarti stok beras bulok saat ini tidak ada di agen miliki, Bu, ya? Sudah berapa lama, Bu? Sudah kurang lebih 3 hari, iya. Bu, dengan tidak adanya ketersediaan beras bulok di sini, Bu, beras apa, Bu, yang masyarakat beli? Mereka beli yang termurah itu Rp15.000. Dibanding kalau dia beli kasihan beras bulok itu cuma Rp10.900. Jadi selisihnya itu kalau misalnya ada bulok dengan dia beli beras biasa sangat terasa. Selisihnya itu dia bisa beli sayur, beli ikan. Jadi dia bisa membantu para konsumen. Bu, ini harga beras melonjak tinggi terus-menerus ini sejak kapan sih sebenarnya, Bu? Sudah kurang lebih 2 bulan. Tapi ini termahal ini, pekan ini. Pekan ini yang paling mahal. Baik. Terima kasih, Ibu Haja Ida Susanti, salah satu agen beras yang ada di Pasar Maricaya Makassar. Saya juga tadi sempat mengecek sejumlah bahan pokok, ikmal dan juga pemirsa di Pasar Maricaya, di mana sama dengan beberapa waktu lalu harga cabai ini masih tembus di harga Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian juga bawang putih ini masih mahal di mana harganya ini di Rp40.000 per kilogramnya. Telur juga mengalami kenaikan dan ini karena akan memasuki bulan Ramadan harga ayam juga ini naik signifikan. di mana biasanya dijual dengan harga Rp50.000 per ekor, saat ini sudah tembus di Rp60.000 per ekornya. Tentunya pedagang maupun juga pembeli ini berharap harga komoditi pangan, khususnya ini beras, bisa segera stabil karena sudah akan mendekati bulan suci Ramadan dan memang sangat berpengaruh pada omset dan juga daya beli masyarakat. Demikian untuk sementara, Iqmal dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda Roleh dan Rudio atas laporan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih.